Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di materi pemrograman mobile pada materi ini kita akan coba menyambungkan antara api yang kemarin udah kita buat ke aplikasi kita dengan android studio ya oke kemarin kita udah buat untuk apinya kita buka dulu kita cek lagi ya kita buat kemarin di api toko buku ini oke sudah nah kemarin kita udah membuat api untuk login dan registrasi ya kemarin udah kita buat untuk login dan registrasinya nah sekarang kita bakal coba sambungkan api ini ke dalam aplikasi kita ke dalam aplikasi kita ya pakai android studio nanti kita coba untuk menghubungkannya kita tes dulu api yang kemarin kita buat jangan lupa di start dulu untuk mungu db nya oke oke sekarang kita ke postman kita coba start untuk api yang udah kita buat disini endpoint nya kemarin user user ya slash user slash login registrasi udah kita ketik pulang aja disini metodenya post localhost ini kita running juga ya npm start oke port nya 5050 localhost port nya 5050 slash user slash registrasi kita coba untuk registrasi dulu user slash registrasi oke kita pilih yang body terus kita pilih yang url encode disini terus kita ke model untuk ngecek field nya nah ini kita sesuaikan ya username nama lengkap email email ya nomor telpon roll satu lagi password oke kita coba cek sekali lagi saya kan username nya email 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 dot com kita kasih 1 misalkan passwordnya 12345 oke kita coba cek nah berhasil registrasi sekarang kita coba untuk login 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 itu yang digunakan kemarin kita untuk login kita menggunakan username dan password ya berarti ini kita matikan kita uncek 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 dah oke sekarang kita coba tes oke berhasil nah ini sudah berhasil sekarang kita coba untuk ngonekin dari api ini ke android studio nya jadi fungsinya postman ini disini itu dia untuk apa namanya ngecek dulu istilah ini untuk ngecek dulu apakah api yang kita buat itu udah berjalan dengan sesuai keinginan kita atau belum nah ini api yang kita buat itu udah sesuai dengan keinginan kita jadi sekarang kita bisa langsung connect in ke aplikasi kita oke silahkan dibuka untuk aplikasi yang kemarin di android studio ya tunggu sebentar kemarin aplikasinya namanya ops gimana ya sebentar saya lupa kita kita open aja sepertinya ini selamat menikmati ya betul ini ya aplikasi kita nah sekarang kita bakal ngasih fungsi untuk login dan registrasi disini oke oke hal pertama yang harus kita lakukan kita harus siapkan library http request http client request nya di Android studio itu ada beberapa library yang sudah disediakan sih sama tim apa sama temen-temen developer di luar sana itu ada voley terus ada juga retrofit itu ada banyak nah nanti disini kita bakal coba pakai yang voley jadi kita cari dulu di sini ya voley Android kita bisa cari di sini networking with voley library nanti kita pilih yang networking with the voley di sini kita klik di sini ada overview nya terus ada kenapa sih menggunakan voley ini ada untuk setupnya Hai Oke kita langsung ke setupnya aja ya nanti untuk overview nya dan apa kenapa menggunakan voley oke silahkan teman-teman baca sendiri ya Oke ini kita copy jadi sama seperti kita menginstall library dari sebelumnya kita masuk ke build cradle sini oke kita kasih nomor fully misalkan oke selanjutnya kita sinkronisasi nah udah selesai ya udah selesai nah selanjutnya disini dia eh apa memerintahkan untuk menambahkan internet permission di Android manifest XML nya ini kita bisa langsung pas saja oke nah selanjutnya kita taruh di manifest di Android manifest ini kita taruh di sini ya di atasnya oke 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 nah selanjutnya di sini ada how to use voley bagaimana cara menggunakan voley nya voley memiliki dua kelas bisa teman-teman baca di sini ada request kiwi dan request oke kita langsung aja di sini kita akan menggunakan antara api login register kita kita coba konikin untuk ke registrasinya dulu ya kita coba untuk konikin ke registrasinya dulu oke oke silahkan teman-teman ke registrasi activity selanjutnya kita tambahkan coding ini untuk memanggil kelas request kiwi nya nah ini kalau kayak gini kita alt enter aja oke selanjutnya kita panggil yang ini kita taruh di atas sini oke kalau merah atau error gini kita alt enter lagi ya oke selanjutnya kita ke disk voley tutorial disini ini kalau misalkan teman-teman mau nge-get langsung kita bisa menggunakan metode ini ini cuma karena kita akan nge-post datanya jadi kita bisa ngelihat tutor lengkapnya jadi di sepulit tutorial disini disini asynchrinus http request in android using fully kita ctrl f aja disini pause nah yang ini ya using http post method kenapa kita menggunakan http post method karena itu biar sesuai sama metode yang kita gunakan di api nya kita ke routers nah di routers kita disini itu kita menggunakan metode post jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita oke disini caranya kayak gini sederhana banget oke silahkan teman-teman ke android studio nya disini kita bikin metode satu lagi ya untuk registrasi nya public void misalkan registrasi oke kita bikin beberapa parameter kita sesuaikan dengan request yang ada disini ada username nama lengkap email nomer telepon ctrl ga usah nanti kita langsung setting aja selanjutnya ada password jadi ada 1 2 3 4 5 ada 5 parameter ya kita menggunakan string disini string username string nama lengkap string email nomer telepon nomer telepon nomer telepon nomer telepon selanjutnya password password string password ok 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 kalau udah eh sekarang kita kita lihat lagi di tutorialnya disini ya hmm kita bisa oh sebentar kita bikin satu directory lagi disini kita buat package namanya server server oke di dalam server ini kita kasih eh sorry kita buat file java namanya eh base url base url nah base url jadi base url ini fungsinya nanti untuk meletakkan endpoint 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 api yang sudah kita buat nah ini endpointnya ya endpoint endpoint ini nanti kita taruh di dalam base url ini oke kita menggunakan public static string string misalkan disini kita kasih nama base url sama dengan oh iya eh kalau kalau kita menggunakan emulator disini itu kita harus menggunakan ip laptop kita sebagai servernya jadi kita cek dulu ip laptop kita itu berapa bisa menggunakan perintah ifconfig atau ipconfig kalau di windows itu teman-teman bisa menggunakan ipconfig nah kalau teman-teman menggunakan linux atau macOS itu bisa menggunakan ifconfig ok kita cari IP laptop kita bentar bisa ada di gimana ya gimana ya n nah ini 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 ip laptop saya saya copy aja disini http oke coba kita running ip ini kita ganti disini sekarang kita coba send oke bisa ya berarti gak ada masalah sama ipnya udah jalan nah selanjutnya disini kita bikin satu variable lagi sorry string misalkan login sama dengan base url plus sorry disini kita kasih portnya langsungnya 50 50 slash nah login kita sesuaikan login disini itu endpointnya adalah user slash login jadi disini kita langsung kasih aja user slash login login kita bikin satu lagi untuk yang registrasi string register base url user slash endpoint registrasi ini endpointnya oke nah kalau udah sekarang kita balik lagi ke halaman registrasi nya ini ya kita lihat nah ini bisa langsung kita copy paste aja yang ini sampai bawah sini kita taruh disini ini kalau ada yang error kita tekan alt enter seperti biasa oke udah ini masih ada yang error kita ke sini kita pakai yang m request ini kita ganti oke nah ini url nya kita hapus aja nanti kita ngambil dari base url dari kita udah buat kita panggil nya disini base oh sorry apa tadi kita kasih namanya base url ya base url dot registrasi nah selanjutnya disini ada parameter parameter ini bisa kita sesuaikan dengan parameter yang ada disini ya jadi kalau misalkan disini user n nya gede nanti parameter disininya itu juga harus user n nya gede oke kita buat dulu ada 1 2 3 4 5 ada 5 parameter disini kita copy ya yang roll nya gak kita masukin ke dalam parameter ya nanti jadi kita bisa langsung oh enggak yang roll nya nanti bisa kita langsung taruh disini kita langsung isi value nya gak ngambil dari parameter yang atas oke kita buat disini ini berarti ada 6 ya totalnya 1 2 3 4 5 6 oke yang pertama itu ada username parameter pertama terus ada nama lengkap ini gak harus berurutan ya teman-teman jadi teman-teman bisa bebas saja untuk urutannya misalkan mau nama lengkap dulu mau password dulu itu terserah yang penting nama parameternya itu sesuai besar kecilnya itu harus sesuai ya disini roll selanjutnya disini password ya nah username ini kita ngambil parameter dari yang atas username selanjutnya disini ada nama lengkap email terus ada nomor telepon nah untuk roll sendiri karena ini registrasinya di halaman androidnya atau di halaman user jadi roll ini langsung kita setting sebagai user biasa jadi sengaja kita setting langsung jadi user biasa karena kenapa kalau misalkan nanti kita sediakan untuk halaman adminnya semua orang nanti bisa jadi admin jadi ini kita khususkan untuk registrasi yang di android ini itu hanya untuk user biasa dan kita kasih roll id nya itu 2 kalau misalkan nanti teman-teman ingin menambahkan admin itu bisa menggunakan postman nah roll nya langsung di set 1 disini oke nah selanjutnya password disini kita kasih password oke sudah 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 ya selanjutnya kita cek lagi disini untuk yang desainnya desainnya ini akan ada penambahan username nama lengkap email nomer telepon password username nama lengkap email nomer telepon password udah ya udah lengkap ya udah lengkap kita cek lagi disini untuk id id nya edt username disini ada edt nama lengkap edt email edt nomer telepon dan edt password disini button nya hmm belum dikasih id jadi kita kasih id dulu id btn registrasi hmm kenapa error oh disini udah ada disini kita ganti nama jadi btn login btn btn oke ya btn registrasi disini oke nah sekarang kita atur dulu untuk edit text nya tadi kita deklarasiin dulu idt username idt idt nama lengkap idt email idt nama telpon idt password oke selanjutnya tadi ada button registrasi ini bentar kita ganti disini kita btn buat satu lagi btn namanya btn registrasi kita ganti btn backlogin oh sorry bukan registrasi btn backlogin backlogin btn backlogin oke sekarang kita cocokkan id nya untuk yang edit text nya disini bisa taruh disini aja idt username sama dengan edit text find r.id dot idt username selanjutnya idt nama lengkap nama lengkap id text id text point id dot idt nama lengkap selanjutnya idt email nama dengan id text idt email idt email kita oke ini cepet idt nama telepon nama telepon nama telepon idt password kita bikin satu lagi disini btn registrasi sama dengan button ini kita kasih button juga ya btn registrasi button nanti kita cek ini pake oh ini pake nobu button ini pake button biasa berarti mpc login pake button biasa yang ini kita pake nobu button nobu button dan disini kita ganti nobu button ini nobu button nama telepon id dot dtn registrasi oke nah setelah kita mendeklarasikan satu-satu untuk variable nya dan mencocokkan id nya sekarang kita buat fungsinya bentar respon respon dotu string oke nah sekarang kita coba panggil sini ptn registrasi dot set on klik list new oke kita bikin string nya dulu disini string misalkan str user name sama dengan idt username dot get text dot to string nah ini untuk mengambil string yang ada di dalam edit text username lalu disimpan di dalam variable str user name ya begitu selanjutnya nama lengkap ya nama lengkap selanjutnya email nomor telpon dan satu lagi password oke kita sesuaikan idt nama lengkap idt email idt nomor telpon nomor telpon idt password oke 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 jadi disini disini seperti yang tadi saya bilang jadi untuk edit text nanti itu apa text nya disimpan di variable str username dan begitu pun seterusnya disini kita kasih kondisi dulu jadi username nya itu dia gak boleh kosong misalkan kita jalankan dulu aja kita coba adapter disini nah nanti kita kasih kondisi disini jadi username nama lengkap email nomor telpon sama password itu tidak boleh kosong jadi harus diisi disini bisa kita kasih kondisi jika str username dot is empty jadi kalau ini misalkan username nya kosong kita kasih pemberitahuan kita pakai toas disini toas dot text get application context text kita kasih message nya misalkan username tidak boleh kosong lanjutnya toas dot ngong dot show oke let's leave str nama lengkap dot is empty toas dot kita copy copy disini nama tidak boleh kosong bisa kita copy biar set nice nice leave lagi habis itu disini str email ya jadi smt email tidak boleh kosong selanjutnya strr nomor telpon nomor telpon tidak boleh kosong yang terakhir disini password kita cek password password tidak boleh kosong nah selanjutnya disini kita kasih selesnya misalkan kita copy lagi ini kita cek dulu sudah tidak ada yang kosong oke sekarang kita coba logika ini patah berjalan kita coba kosongin dulu untuk semuanya harusnya dia meminta untuk username di inputkan oke username tidak boleh kosong kita isi selanjutnya nama tidak boleh kosong email tidak boleh kosong nomor password tidak boleh kosong password tidak boleh kosong oke ini yang terakhir sudah tidak ada yang kosong oke sip sudah berjalan ya untuk ininya nah sekarang kita panggil fungsi untuk registrasi di bawah yang sudah kita buat tadi disini ya kita panggil disini jadi maksudnya disini kalau misalkan semuanya itu sudah tidak kosong atau sudah terisi baru kita panggil fungsi yang untuk registrasinya oke kita panggil disini metodnya registrasi kita panggil registrasi ada username nah ini bisa kita ambil dari stringnya str username koma str nama lengkap koma str email ya habis itu str nomor telpon dan str password oke sekarang ini bisa kita coba apakah berhasil atau tidak kita coba apakah berhasil menyambungkan ke apinya kita cek dulu di database nya ini saya diskon dulu kita ponekkan yang ke localhost ya yang toko buku users nah disini ada 2 users kita coba sekarang inputkan langsung dari android nya kita rali ulang oke kita coba daftar disini disini misalkan user test android nomor lengkapnya user test test at jomel dot com mikrofonnya kita kasih disini aja passwordnya 123 oke kita coba register kita cek disini hmm sepertinya ada error disini oh ya kita kasih di application ini kita tambahin namanya clear traffic users clear traffic nya kita buat true disini oke kita coba restart kita cek disini semoga dia tidak ada error kita input lagi ulang user user android user android user android email dot com ini kita isi asal asal aja 123 oke kita coba klik oke disini sudah tidak ada error sekarang kita coba lihat disini oke masuk ya sekarang jadi tiga nah ini masuk sesuai dengan apa yang di inputkan disini jadi username nya disini user android terus nama lengkapnya disini user android untuk email nya user android gmail.com nomor telpon nya ini password nya sudah jelas dienkripsi dan role nya itu sesuai dengan apa yang kita setting langsung disini dua ya oke jadi gitu sangat mudah sekali sih sebenarnya kalau teman-teman sudah buat apinya terlebih dahulu selanjutnya kita tinggal mengonekkan nya itu kita bisa menggunakan beberapa library kebetulan disini kita menggunakan voley untuk http client nya ada banyak sebenarnya ada retro fee terus ada ada apa lagi ya lupa saya tapi ada banyak kalau teman-teman mau cari oke ya nah itu jadi untuk registrasi nya sekarang kita coba kasih untuk loading disini ya kita coba kasih untuk loading jadi ketika di klik nanti ada loading nya kita coba untuk kasih loading loading disini buat indikator ketika kita klik ini jadi biar gak diem kayak tadi seperti indikator disini kita bisa menggunakan progress dialog teman-teman kita buat dulu disini pro progress sorry progress dialog ya p dialog sorry kita kita buat pdialog misalkan namanya selanjutnya di dalam method on create nya ini kita setting seperti ini pdialog sama dengan new progress dialog progress dialog dis oke selanjutnya disini kita kasih pdialog dot set cancel label nya kita kasih false oke udah selanjutnya di bawah kita bikin satu metode lagi untuk show height nya disini kita buat private aja ini private misalkan show dialog private void so dialog disini kita kasih kondisi kondisi jika tidak pdialog dot is showing maka pdialog nya kita buat show oke disini private dialog lagi void hide dialog oke sama kayak yang atas kita copy yang ininya kita hapus yang ininya kita ganti jadi showing ini kita ganti jadi dismiss oke selanjutnya di di atas ini bisa kita tambahkan pdialog dot set message misalkan kita kasih set message kok set message kan set message kita kasih menjarkan sini mohon tunggu oke disini kita panggil method yang tadi udah kita buat show dialog ya show dialog selanjutnya disini kita kasih hide jadi kalau misalkan request ini udah dijalanin show dialognya di hilangin selanjutnya kalau misalkan ada error itu show dialognya kita hilangin juga oke kita hide oke sekarang mari kita coba apakah berhasil kita mencoba di sini asal saja oke munculnya tadi sekejap gitu kita cek lagi disini oke jadi itu untuk tergantung koneksi karena kita menggunakan lokal jadi koneksinya sangat cepat jadi so dialognya gak kelihatan sekarang coba kita matikan untuk ininya servernya atau backend atau apinya sekarang kita coba matikan oke ternyata gak ngaruh tapi kalau misalkan udah di upload di server ketika ada kegagalan koneksi atau backend mati itu pasti bakal lama disininya di show dialognya oke sudah berhasil untuk registrasi ya kita udah berhasil nyambungin disini sekarang kita lihat kita apa namanya kita ambil message nya setelah respon itu berhasil setelah respon itu berhasil atau gagal pesan apa yang bisa kita ambil dari respon si apinya registrasi kita cek dulu pesan ini bisa kita ambil jadi kalau misalkan username itu sudah digunakan pesannya bisa kita ambil dari apinya langsung ini oke kita disini ya respond to string oke kita ambil disini misalkan bisa langsung string str misalkan message sama dengan response dot get string kita ambil ininya msg kita coba sekarang kita kasih toas dot make text get application context str message toas dot lang long dot show oke berhasil ya message berhasil kita ambil respond dari server nya sekarang karena ini username nya sudah digunakan harusnya sekarang yang muncul username sudah digunakan oke username sudah digunakan oke berhasil nah sekarang misalkan kita registrasi nya berhasil nih udah gak ada error langsung mau kita lemparin ke halaman login disini bisa kita kasih kondisi ya kita kita lihat kita lihat disini disini ada error true ini kalau misalkan registrasi nya gagal ya error nya true terus kalau misalkan registrasi nya berhasil disini maka error false nah kita bisa mengambil kondisi ini untuk apa namanya berpindah halaman ke login disini kita buat bolehan dulu bolehan misalkan status ya sama dengan response dot get bolehan nah get bolehan disini error ya namanya oke selanjutnya disini bisa kita kasih kondisi jika status sama dengan sama dengan true berarti ini kalau misalkan login nya gagal ya atau kita balik aja deh false berarti ini kalau sorry bukan login berarti kalau ini misalkan registrasi nya berhasil kan error nya false berarti registrasi nya berhasil ini kita lempar ke halaman login ya intent new intent disini kita registrasi activity dot class sorry dot this ke login activity dot class oke start activity finish finish kalau enggak kita panggil yang miss ini tadi oke oke jadi ketika registrasi nya berhasil itu nanti dia bakal langsung dilempar ke halaman login kalau registrasi nya gagal kita kasih pesan disini oke kita coba ya kita coba nah berarti berhasil registrasi oh ya sebaiknya ini kita kasih pesan juga disini 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 pesan kalau dia itu berhasil melakukan registrasi oke kita coba lagi dui 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 oke berhasil registrasi coba sekarang kita gunakan username dui harusnya username ini sudah digunakan nah gagal username sudah digunakan oke untuk registrasi nya sudah selesai nah sekarang mari kita ke login 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 sekarang kita lihat dulu kemarin sudah kita buat untuk login ada username dan password kita lihat dulu untuk id nya username oke ini password ini login btn oke kita bikin dulu disini untuk edit text nya jadi ada edit username dan edit password oke selanjutnya kita cocokkan id nya jadi edit username sama dengan text ya .dr .id .id username ini ini kita edit password soal dengan edit text .id 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 punya dua sekarang untuk edit text ada edit username dan edit text password selanjutnya sama kayak di registrasi tadi jadi kita panggil dulu untuk fungsi ini kita copy aja disini oke selanjutnya ini kita ambil juga kita taruh disini selanjutnya sekalian progress dialog kita taruh juga progress dialog nya kita taruh disini oke setelah itu kita setting progress dialog nya disini selanjutnya ambil metode yang show height tadi ini kita ambil kita masukkan ke dalam sini oke oke selanjutnya selanjutnya kita ambil metode untuk ke apinya ya ini bisa kita copy sampai sini oke nah sekarang untuk registrasi ini kita ganti jadi login dan login itu hanya memiliki dua parameter yang tadi hanya ada username dan password hanya ada username dan password oke login nah jadi untuk login sendiri itu hanya ada dua parameter yang pertama username dan password jadi disini kita menggunakan username dan password saja seperti ini ya untuk roll sampai dengan nama lengkap ini kita hapus saja selanjutnya selanjutnya untuk base url ini kita bisa ganti jadi login ya login tadi sudah kita buat ya login nah selanjutnya ini sama sih kayak tadi cuman tinggal kita arahin aja mau kemana misalkan setelah berhasil login itu kita arahin kemana disini kita ganti jadi login misalkan udah berhasil login kita mau arahin ke menu utama ya ke home admin activity misalkan home admin activity oke nah kayak gini kita coba running lagi oke kita coba login pakai yang ini di ramadhan passwordnya 1345 ups sorry belum kita kasih kondisi disini udah mau main aja loginnya belum kita panggil kita buat dulu lupa saya oke sama kayak tadi jadi disini kita bikin string dulu untuk menangkap inputan dari edit text nya str username sama dengan edit username dot get text dot to string string str password disini idt password dot get text dot to string selanjutnya disini kita kasih kondisi jika str username dot is empty maka kita kasih message atau pesan kasih pesannya misalkan disini username tidak boleh kosong dot download dot show oke selanjutnya else if str username sorry ini str username yang ini str password dot is empty copy aja oke username tidak boleh kosong kita ganti jadi password tidak boleh kosong else oke kalau enggak baru kita panggil yang login ini metode login yang bawah ada str username dan str password oke sudah samanya disini untuk responnya error dan message data ini nanti bisa kita ambil untuk session nya session manajernya untuk session nya mungkin nanti kita bahas di video berikutnya kita coba untuk kita coba sekarang login ini oke sudah oke kita coba kosongin dulu oke username tidak boleh kosong dui ramadhan dui ramadhan passwordnya 1-5 1-2-3-4-5-6 kita salahin dulu passwordnya kita salahin dulu sampai 6 kita coba login password salah nah ini berarti sudah berhasil request dari si api password salah nah sekarang kita coba passwordnya kita benerin passwordnya kita benerin oke passwordnya kita benerin 1-2-3-4-5 set oke berhasil membuat data untuk ininya nah ini halaman utamanya ya nah jadi kayak gitu teman-teman untuk connectin ke apinya sangat gampang ya sebenarnya karena udah disediain semua sama developer developer tim yang mau membagikan repository di github kita tinggal bisa menggunakan aja untuk repository atau library nya ya nah mungkin di video berikutnya kita bakal ngebahas session ya disini karena kalau ini misalkan aplikasinya kita close mana tadi toko buku toko buku mana toko buku atau ini ya iya ini nah kalau kita misalkan misalkan aplikasinya kita close seperti ini terus kita buka lagi dia bakal minta login lagi kan nah di video berikutnya kita bakal ngebahas sessionnya jadi misalnya kita udah login login begini oke nah selanjutnya ketika aplikasi ini di close dia bakal tetap ke halaman utamanya jadi gak perlu login lagi kira-kira kayak gitu kecuali nanti dia keluar atau klik tombol exit disini oke mungkin untuk untuk session itu nanti kita bahas di video berikutnya untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini dulu teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati